Intro Banjir yang sempat menggenangi ratusan rumah warga di Kejamatan Nganjuk Kota, Kabupaten Nganjuk, tadi malam, pada pagi tadi kondisinya sudah mulai surut. Sejumlah jalan mulai mengering, warga sekitar Pasar Wage mulai melakukan aktivitas secara normal. Sementara Marhaen Jumadi, PLT Bupati Nganjuk, tadi malam dan tadi pagi langsung melakukan pengecekan ke lokasi banjir. PLT Bupati didampingi Kepala Dinas PUPR Gunawan Widakdo dan Ketua Komisi ADPRD Nganjuk, Marianto, langsung memerintahkan pengerukan dan mengawasi secara langsung. Pengerukan sungai dilakukan mulai dari sisi selatan depan Pasar Wage baru hingga ke Pasar Wage lama. Menurut Marhaen Jumadi, banjir diakibatkan karena banyaknya drainase atau sungai yang mampet akibat pendangkalan dan tumpukan sampah. Kemudian yang berikutnya hilirnya. Hilir kita juga banyak problem. Saluran-saluran juga banyak tidak fungsi. Terus kemudian saluran juga mengecil. Dan ini menjadi tantangan kita di pemerintah untuk apa? Punya program untuk normalisasi saluran sungai di Kabupaten Nganjuk. Ini yang tidak bisa ditunda lagi. Termasuk di perkotaan. Kemarin kita lihat di Mongensidi, banjir. Karena luapan dari selumbung ini, karena samping kirinya itu rendah, maka air melubernya ke Mongensidi dan sekitarnya. Nah, ini yang nanti juga perlu ada penambahan ketinggian dari samping saluran itu. Sementara Marianto, Ketua Komisi ADPRD Nganjuk meminta agar sungai di bawah selumbung food yang diatasnya dicor beton harus juga dilakukan normalisasi agar air bisa mengalir lancar. Bewan akan melakukan tindakan yang pertama nanti mungkin minggu ini kita akan dapat kerja dengan OBD terkait. Tetapi kita juga melihat kondisi di lapangan. Dari ini saya juga turun ke lapangan. Kita ingin melihat bahwa terlalu ternyata keluahannya itu sebanyakkan saluran drainasenya banyak yang nampet dan bisa jalan. Terus itu nanti kita akan memerintahkan kepada OBD untuk segera menunjukkan normalisasi kecil-kecilan dulu. Termasuk ini tadi sudah ada di belakang pasar baru biat yang namanya normalisasi saluran yang dikira itu mengantar saluran air. Pak, dengan selumbung food yang sungainya dicor ini apa? Tata kelolanya benar atau tidak? Kalau menurut saya tata kelolanya itu menurut kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh Perkin menurut mereka betul. Tetapi menurut kita karena kita pemerintah penguasa kurang betul, yang tidak betul itu kita betulkan. Kita perlebar seluruhnya itu saluran-saluran yang khususnya untuk manual ke bawah. Itu harusnya diperbaiki lagi dan diperbesar. Pemerintah berharap adanya kerjasama baik antara pemerintah dan masyarakat, guna saling menjaga fungsi sungai dan tidak membuang sampah sembarangan agar tidak terjadi banjir. Dari Nganjuk Ahmad Syarwani, melaporkan.